Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, tadi inisiatif DPRD untuk penyelenggaraan Tantuan dan ambus bagi satuan pendidikan masyarakat Dan setelah melihat regulasi Sepertinya kalau perda ini kita teruskan Akan berpotensi overlapping dengan ketentuan regulasi di atasnya Overlating itu bagaimana? Pertama, karena sarannya untuk mendapatkan bus Itu perlakuannya sama Sedangkan Masulan Perda menyampaikan bahwa Yang menerima bus itu adalah setelah sekolah yang sudah terdaftar di Dapodik Sudah terdaftar di Dapodik Dan di pusat ketentuan ini juga seperti itu Artinya, kalau dia sudah terdaftar Otomatis sudah dapat dari pusat Tidak mungkin lagi harus dapat dua kan Overlating itu yang pertama Terus yang kedua Ada persoalan nanti pada kesenjangan Senjangan yang saya maksud Kita sedemikian keras Berupaya agar beberapa sekolah-sekolah yang antara lain membutuhkan RKB Atau membangun sekolah baru Tidak ada satu sisi Sementara Di sekolah swasta Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat Relatif tidak ada persoalan dengan itu Nah, bagaimana mungkin sekolah yang dijelola oleh masyarakat Itu memungkinkan untuk memungkinkan RKB Memungkinkan untuk memungkinkan biaya pembangunan Dan dipambah dengan kesamaan-kesamaan kebijakan negara ini Sementara di sekolah negeri Kan tidak bisa memungkinkan biaya pembangunan Nah, itu yang kedua Terus, yang ketiga Pada prakteknya Di lembaga, di sekolah Satuan pembelajaran yang dituluh oleh masyarakat Ada 16 Ada 16 Satuan pembelajaran Yang menolak Mendapatkan danaan positif Mengapa mereka menolak? Dengan alasan Ya, pertama Dia merasa sekolahnya cukup mandiri Ada sekolah-sekolah yang sangat denat Yang kedua Menurut mereka juga Agak sedikit Menambah waktu Untuk membuatkan Sistem pertanggung jawabannya SPG-nya Nah, atas dasar Hal itulah Maka, tadi secara jelas kan Ada sembilan argumentasi kita Mengapa Perda ini Kalau seandainya lahir Dia akan tidak implementatif Dilakonan Karena kalau Bicara tema besarnya Danabos Danabos itu Perlakuannya sama Antara sekolah-sekolah Maupun sekolah negeri Lalu yang kemudian Untuk prasarat Mendapatkannya Dia sudah terdaftar Di Dapodik Nah, di Batam Dia tidak terdaftar Dapodik Dia otomatis Tak dapat Kalau dia terdaftar Otomatis Dia dapat dari pusat Daerah otomatis Sudah pasti dapatkan Karena dipersaratkan Seperti itu Makanya Kita menilai Ini Belum layak Untuk dibahas Pada tahapan selanjutnya Dan saya pikir Rekrekan Kan Ini di Kualahaf Satu tahun yang lalu Pada saat Kampung Dan Rekrekan Di DPR Juga kan Menikuti Perkembangan Aturan regulasi Yang sudah ada Dan saya pikir Kampung-kawan Tadi Tidak ada Memahami Memahami Mengapa Percah itu Tidak dapat Dilanjurkan Karena ini Isi artif DPRD Dan saat itu Masih ada Pencahasan Tidak ada Lagi pencahasan Tidak dapat Kita berpendapat Tidak dapat Dilanjurkan Pada tahap Terus Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa